Pada ikhwan sekalian kita lanjutkan keterjumahannya dan kalau ada yang perlu ditanyakan sekitar hukum-hukum bacaan bisa langsung ya Bismillahirrahmanirrahim Innaladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman beriman kondisi dalam keadaan selalu bertobat pada Allah summa kafaru kemudian mereka kafir jadi berubah keadaannya dari iman menjadi kafir yaitu murtad murtad dengan sampai waktu tertentu summa kemudian amanu mereka beriman beriman yang kedua kali artinya mereka tobat masuk islam lagi lah kira-kira seperti itu ya summa kafaru kemudian kafir lagi ya kafir lagi kemudian bolak balik ya kafir lagi summa sedadu kemudian mereka akan bertambah kufron ke kufurannya lam yakun tidak akan ada tidak akan ada tidak akan menjadikan Allahu siapa Allah liyakfiro untuk mengampuni liyakfiro disitu baca fatah rohnya ya karena ada an depan li itu pak liyakfiro ya cuman dimutmarohkan disembunyikan tidak akan mengampuni jadi liyakfiro untuk mengampuni lahum bagi mereka jadi Allah tidak akan mengampuni mereka wala dan tidak liyakdiahum dia Allah akan memberi petunjuk kepada mereka sabila ke jalan yang lurus artinya dia akan berada jalan yang sesat bashir ya apa bashir berilah kabar kabar gembira bashir itu basharo basharo artinya kulit ya basharo kulit juga bisa kalau basharo artinya kejian orang kekerja basharo bashar juga bisa arti manusia ya karena manusia itu berkulit al-munafikina kepada orang-orang munafik kepada orang-orang munafik apa itu orang munafik artinya pak orang munafik apa artinya yang kayak apa orang munafik apa bermuka dua mukanya depan belakang bermuka dua mukanya depan belakang ada mukanya gitu ya munafik apa munafik ah jauh di apa ini kerjain tahu tapi tidak mengamalkan tahu tidak mengamalkan bohong ya itu semua ya hampir mendekati ya artinya munafik tukang tukang bohong ya tahu tapi tidak mengerjakan berarti kalau gak mengerjain yang dipintai berarti orang ingkar ya kan bermuka dua lain berarti antara yang di ucapkan dengan yang dikerjakan beda atau bahkan beda dengan yang di hati gitu ya jadi orang munafik itu adalah orang yang menampakkan keimanan sembari menyembunyikan ke kukufuran jadi mirip tadi kan pak jadi kayak bermuka dua gitu ya hatinya makafir tapi kelihatannya orang beriman itu munafik gitu di anna bahwasannya lahum bagi mereka itu azaban untuk orang munafik itu ada azab aliman yang sangat pedih orang munafik itu orang islam pun non muslim orang islam ya orang islam pun masih terancam apa azab azab yang pedih ya jadi orang islam itu terancam azab yang pedih juga masih terancam neraka jahannam juga orang islam itu ya jadi jangan girangru jadi orang islam kalau tadi orang islamnya apa tahu tapi tidak mengamalkan kalau orang islamnya tadi apa bermuka dua tapi kalau orang islamnya tadi apa pak suka boh suka bohong itu kan jadi jadi loh islam ya karuan kafir namanya karuan kafir orang kafir ya jelas ya pasti orang kafir yang menafsu neraka orang islam ya orang kita ngomong non muslim ya pasti orang kafir pasti masuk neraka gitu ya orang islam aja masih masuk neraka itu orang islam yang munafik tadi nah orang munafik itu disini termasuk orang yang ini pak termasuk ini perilaku orang munafik nih orang munafik adalah orang yang aladzina yatakhiduna al kafirina awliya tuh ini orang munafik yaitu orang-orang yang yatakhiduna mereka menjadikan mereka menjadikan al kafirin orang-orang kafir sebagai awliya ya sebagai penolongnya pelindungnya pemimpinnya kekasihnya tuh tuh orang munafik jadi orang yang dekat sama orang kafir orang munafik itu ya sama malah sama orang muslim yang mu'min malah dia mungkin memusuhi mungkin malah benci malah mencurigai gitu ya tapi kalau orang munafik ke orang kafir malah jadikan sebagai awli awliya awliya itu wali pak wali itu zamannya awliya jadi walinya orang kafir gitu ya pelindungnya penolongnya tuh ini jadi gampang ya mengukur ya kita ini munafik atau tidak kalau kita lebih seneng sama orang kafir dibanding orang beriman berarti ya loh iya kan ya lain lagi bakso sosial itu sebatas sebatas masalah sosial masyarakat ya itu wajar dan itu diperintahkan toleran harus itu toleransi masalah-masalah sosial kemasyarakatan apa aja mau kotong royong bangun jembatan ngebersihin ngegot jangan RW sendiri yang betul yang bersihin pak ajak warganya semuanya gitu ya semua gak kenal etnis atau agama kalau masalah itu mau ayo bareng gitu itu termasuk bakti sosial kebaikan dan masing-masing ada nilainya tadi kalau kita beriman ada pahala juga itu namanya amal amal soleh namanya amal soleh oh gitu kalau yang seperti itu mah gak boleh ya gak boleh dilarang sama ada batas-batasannya mah kata nabi jangan kamu mulai mengucapin salam kepada orang yadi nasrani ya selamat apanya gak boleh kecuali kalau dia mengucapin selamat gitu ya kita gak boleh mulai duluan gak boleh jadi jangan mengucap duluan itu ada laturannya gitu ya jadi orang munafik itu termasuk perilakunya adalah orang-orang yang menjadikan orang kafir awliya sebagai waliknya ya mendunil mu'minin selain orang yang beriman justru orang iman malah di benci tadi dicurigai dimusuhi dijauhin jadi dia lebih klik lebih seneng lebih apa asik gitu ya duduk-duduk bareng dengan mereka nanti bahas masalah duduk-duduk bareng disini juga ya ayab talguna nah ini pertanyaan ya pertanyaan yang bernada apa mencelak sebenarnya ayab talguna apakah mereka mencari indahum disi mereka disi mereka siapa nih orang kafir ini pertanyaan pada orang muslim tadi yang munafik tadi apakah mereka mencari indahum disi mereka orang munafik itu al-izah apa izah kekuatan atau kemul kemuliaan itu mencari kekuatan atau kemuliaan memang ya kalaupun terjadi betul-betul mereka mencari kekuatan bahasa sekarang nyari apa dukung dukungan lu iya kan cari dukungan mau partai apa yang penting kita didukung gitu ya nah gitu izah pak cari dukungan kekuatan tadi kan lah ini dipertanyakan tadi kan pertanyaan itu pertanyakan dipertanyakan kalau sampai seperti itu terindikasi munafik tadi kan munafik tadi kan jadi orang munafik itu kerjanya seperti itu pelakunya menjadikan orang kafir sebagai awliya tadi ya sebagai awliya sebagai pelindung penolong ya gitu selain orang beriman nah emangnya bahasa kita emangnya kamu mencari kekuatan di si mereka dan ternyata memang betul kan yang mencari kekuatan kan dukungan bahasa ininya maka maka seungguhnya izah itu kekuatan itu punya Allah ya semuanya kalau dalam surat Al-Jum'ah itu punya surat Al-Munafikun punya Allah punya Rasul punya orang beriman justru hasilnya izah itu punya Allah Rasul orang beriman kalau mencari izah kalau mencari dukungan dengan orang mu'min gitu maksudnya itu nanti diperiksa surat apa Al-Munafikun ayat 8 itu izah itu walilah izah itu walisi wal-mu'minin wal-mu'minin jadi lanjut cepet dulu jangan gak kabur-kabur waqod nazalah dan sungguh telah apa telah benar-benar menurunkan boleh pakai benar-benar soalnya itu zainya fi'ilnya di tasjid itu ya nazalah dan sungguh benar-benar jadi ada katakan ada dua penegas terutama kot ya kot huruf oke juga qod nazalah dan sungguh benar-benar telah menurunkan dia Allah maksudnya jadi fa'ilnya subjek itu hua Allah alaikum atas sekalian fil kitabi dalam kitab jadi Allah telah menurunkan dalam kitab tentang ketentuan ketentuan ketapan-ketapan semua sudah diterangkan dengan serang-terangnya karena koran itu nur ya cahaya an idha sami itu bahwasannya apabila kalian telah mendengar apabila kalian telah mendengar ayatilah ayatilah ayat-ayat Allah ya al-Quran dalam hal ini yukfaru diingkari ya biha dengannya ayat-ayat Allah tadi diingkari jadi mereka lebih percaya ya iman dengan selain ayat-ayat Allah yang jadikan sebagai panduan hidupnya sebagai falsafah hidupnya ya sebagai apa ukuran untuk menentukan kebenarannya wa yustah zauh dan di ejek biha dengannya atau di olok-olok ya di ejek di olok-olok ya wa yustah zauh dan di ejek di olok-olok biha dengannya itu ayat-ayat Allah falatakudu tuh kata Allah maka jangan kamu duduk-duduk jadi gak boleh duduk-duduk nongkrong bareng ma'ahu bersama mereka gak boleh hatta sehingga yahudu mereka memperbincangkan fi hadisin dalam pembicaraan gheri yang selainnya jadi kalau sudah ada pembicaraan yang lain bukan ya arti materi diskusinya pembicaraannya obrolannya bukan lagi mengolok-olok ayat-ayat Allah ya mengolok-olok mengejek ayat-ayat Allah itu Al-Quran nah boleh duduk situ tapi kalau masih gak boleh ikut kongkoh-kongkoh disitu duduk bareng disitu apalagi ngikut ya ngikut apa nge-gongin tau gak nge-gongin ngobor nge-gongin itu gak ngomong panjang lip iya oh-oh nah itu nge-gongin namanya iya iya kan itu nge-gongin itu kan gong gitu nge-gongin doang gitu ya gak ikut ya cuma nge-gongin doang sama sedangkan duduk disitu aja cuman mendengerin aja gak gak boleh dengerin doang sudah gak boleh gitu ya nah kalau sampai kita ikut duduk disitu sementara mereka masih terus asik yang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah maka inakum idhan misluhum gak tanggung-tanggung pak ya inakum sesungguhnya sungguhnya kamu idhan kalau begitu misluhum pak misluhum misluhum semisal mereka mereka sama walaupun kita gak ngikut nanggapin nge-gongin juga tidak dengerin ya istilahnya pendengar seti setia gitu ya paling ikut ngerokoknya gitu ya ikut nyobain minumannya gitu ya itu sudah gak boleh walaupun gak ikut ngobrol bahkan kalau dalam hadisnya itu latat jilisu jangan kamu latat jilis latat jilis jangan kamu duduk dalam sebuah majlis yang disitu yudaru omroi yang diedarkan ham hamr gitu gitu kita gak boleh disitu diedarkan hamr kita gak boleh duduk disitu inallaha sesungguhnya Allah jami'u nah ini dia jami'u menjama'u menjama'kan apa menjama'kan mengumpul mengumpulkan jami'u itu yang mengumpulkan ini simfa'il namanya subjek bentuknya subjek pelaku jami'u pengumpul yang mengumpulkan al-munafikina orang-orang munafik wal-kafirin dan orang kafir dimana pak fi jahannama jami'an di neraka jahannam bareng bareng-bareng orang-munafik orang-islam kan orang kafir jelas kafir nah masuk masuk nerakanya sama kelasnya kelasnya kelas apa kelas jahannam kelas yang paling dasyat ya siksaannya ya orang-islam itu masih terancam neraka jahannam kalau dia munafik nah perilakunya tadi menjadikan orang kafir sebagai apa penelindung penolong pemimpin kekasih gitu ya atau suka nimbrung kongko bareng sama orang-orang yang apa tadi mengejek ayat-ayat oh ayat-ayat Allah gitu ya walaupun cuma dengerin doang itu karena kalau kita sampai asik disitu walaupun kita gak ngapa-ngapain cuma duduk itu termasuk sama dengan mereka makanya betul tuh polisi dia kan ngerbek apa gitu ya narkoba atau judi yang ada di sini tangkap semua ya pak walaupun dia gak ikut konsumsi narkobanya gitu kan tangkap loh iya kecil semua loh emang begitu kan tiduk semua gitu kan tiduk semua judi biasanya judi berapa orang coba kalau judi biasanya kaplai-kaplai berapa orang kaplai empat disitu ada enam pasti enam-em-emnya kan apa RW ya enam-em-emnya kan padahal gua semua gua semua gua semua ada penontonnya oh ya kan yang mainnya pasti empat orang tadi kan tapi juduk semua gitu karena nongkrong disitu termasuk misluhung sama itu misluhung sama dengan mereka makanya ya oh ya gak apa-apa itu mah ini nongkrong yang mengejek yang mengejek mengolok-olok mengolok-olok gitu ya kayaknya ya ada mbak lagi ngoncuk lihat begitu ngelewat gadis pakai jilbab gajep macam-macam emangnya gak kepanasan tuh gitu kan biar apa tuh dikrututupin biar keriting macam-macam lo iya kita mengajak orangnya mengajak ayat Allah kan tuh sedang menjalankan perintah Allah kan duduk di gardu gitu ya di pos ngeliat orang mau sholat soalim baru juga seperti itu kan dia kan ngajak seperti itu orang mau sholat iya kan tapi kalau ngomongin itu gak malu loh berubungan ke sholat itu enggak malu kerudungan itu itu bagus itu nasehat itu 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 itu nasehat memang kamu gak malu ya itu nasehat itu yang tadi itu ya kan ya kan begitu mentang-mentang baru pulang umroh masjid pakai pakai apa namanya itu jubah terus ya jubah terus itu kan dia kan ngajak ayat Allah kan Allah nyuruh kita hulu jinat aku milikul masjid pakai-pakanya bagus-bagus kalau ke masjid itu kan ayat Allah wah seperti itu ngejek sampai apa namanya yang bersangkutan denger apa lagi ya gak denger pun gak jadi masalah itu nah orang yang tukang ngejek kayak gitu jadi kumpulan-kumpulan yang tukang ngejek seperti itu ngolong-ngolong kita gak boleh ikut nimbrung gak boleh ikut nimbrung gitu ya gak boleh jadi tadi gak main-main tadi ancamannya ya neraka jah jahannam karena itu termasuk pilaku orang muna munafik boleh kurang munafik kalau kita kaitkan dengan pemilu pemilu itu jauh banget ini kayaknya kalau kalian lihat oleh pemimpin paling atas paling bawah iya 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 gak boleh gak boleh iya gak boleh kalau kita orang beriman ya kita orang beriman kita orang beriman ya gak boleh jadi gak boleh memberikan kepercayaan kepada orang-orang orang kafir tadi gitu seperti itu ya iya betul apa lagi iya harus orang beriman kenapa dia didukung seorang gitu karena dia minta dukungan juga tadinya mulai kan karena tadi waktu dia waktu dia mencalonkan minta dukungan iya kan iya kan minta dukungan seperti itu karena dia minta dukungan kan makanya sekarang jadi minta apa minta timbal baliknya gitu ya minta timbal baliknya gitu nah ini ayat yang seperti ini ya bukan satu-satunya banyak kan banyak gitu termasuk di Al-Ma'idah dan yang lain-lain ini kita perhatikan kelihatannya sebele ancamanya gak main-main kan ya seperti tadi ya ngata-ngatain bukan berarti dia lagi bikin mengolok-olok ayat Allah seperti ini namanya saat ini ya kalau ada orang pincang dia omong ya kalau ada apa orang pincang iya termasuk itu menghina itu kalau menghina seperti itu sama dengan menghina mengajak Allah juga kan itu ciptaan Allah ya s.a.w. gak boleh jadi itu termasuk bagian-bagian ayat-ayat Allah yang kauniyah namanya ya itu seperti itu jadi mana tadi ulang ya dari ayat yang ke 137 ini untuk apa namanya orang-orang yang mempermaikan agama Allah ya jadi iman kafir iman kafir kalau para ulama menjelaskan taubat itu kesempatannya tiga kali gitu ya seperti itu jadi kalau sudah untuk yang ketiga kata Allah sumas dadu kufron sumas dadu kufron maka kemudian mereka akan tambah kafir ditafsirkan juga oleh para ulama sumas dadu kufron itu berarti ketika kafir yang ketiga kali itu dia akan bertambah kafir selama kafir sampai mati seperti itu jadi artinya Allah gak akan memberikan apa kesempatan lagi to taubat kalau sudah sampai seperti itu ini orang-orang yang mempermainkan agama Allah dan dijelaskan lagi Allah tidak akan mengampuni mereka mereka gak ada ampun lagi gak ada ampun lagi walaupun di kalimat sumas dadu kufron itu sudah dimanai oleh para ulama apa tadi Pak dia akan kafir terus sampai mati begitu kafir yang ketiga nah kemudian disini juga dijelaskan sama Allah kemudian Allah tidak akan mengampuni mereka jadi gak main-main tapi menurutnya Amas ada kesempatan buat orang yang baru murtad sekali dua kali dan itu pasti diterima taubatnya pasti diterima pasti terima kenapa kafir disini maksudnya dia kan murtad ini kan dimaksudnya kafir ini murtad disini maksudnya nah itu jadi udah beriman dia kafir kafir disini maksudnya murtad bukan muslim lagi kan udah jelas seperti itu bukan kafir disini maksudnya secara hakekat kalau secara hakekat kan orang gak sholat pun udah ribut kafir bukan itu maksudnya kalau itu banyak banget ada yang berpuluh-puluh kali itu bulan ini sholat bulan besok gak sholat berikutnya gitu ada ya Pak ya bukan itu bukan bukan itu bukan nah kayak gitu biarannya kan kayak gitu kalau berdua kali masih mending kemudian terus maksudnya bagi islam dia tobat tobatan nasuhah gitu ya jadi kafir disini maksudnya dia ademurtad jadi bukan kalau orang sholatnya itu menitul bidri doang dimana Pak ya tadi itu kan ya ya tadi artinya untuk yang seperti itu dia muslim kita gak boleh bilang dia orang kafir tetap gak boleh orang kafir itu berarti orang yang nyata-nyata dia non muslim itu kita bilang orang kafir yang seperti itu dia muslim muslim aja gitu kan ya muslim aja muslim gitu kan muslim setahun sekali sekalipun bukan wajib dua kali itu pun enggak sekali soalnya lebaran idul fitri dia masih di jalan waktu idul fitri dia masih di jalan mudik ini gak sempat idul fitri di jalan soalnya tradisinya orang sini kan begitu Pak soalnya idul fitri sama idul latkah paling depan lagi nah itu jadi bukan itu ya bukan itu kalau itu kan secara hakekat ya kayaknya seperti itu iya deh bener deh jadi kita gak boleh kita gak boleh ngomong itu orang kafir gak boleh atau kita ngomong orang munafik pun gak gak boleh gak boleh iya itu dia makanya kalau hakekat secara hakekat artinya dia yang muslim gak salah itu kafir serah hakekat tapi statusnya dia bukan ikan kafir ya muslim gitu kan loh iya kan kecuali kalau nyata-nyata dia murtad nah baru datu kafir namanya jadi yang modal seperti ini apa namanya disebut orang tadi ya murtad tadi ya masuk islam murtad masuk islam murtad nah itu kafir ini maksudnya itu nah ini yang untuk yang ketiga kalinya Allah tidak akan menerima obatnya berarti Allah Allah gak terima obatnya ada bisa kekal abadah iya nah itu itu orang kafir yang menjahannam iya abadah itu dan dan seterusnya wala liyah diyah apa wala liyah diyahum sabillah Allah gak akan mengau dan tidak akan memberikan hidayah jadi gak akan tidak tertutup sudah seperti itu itu ya nah kembali bashil munafiki nabi anna laum azaban alima jadi orang-orang gembirakanlah buat orang-orang munafik ya tadi orang munafik itu yang serah kekat apa tadi pak menampakkan keimanan tapi dia menyembunyikan ke kekafiran itu munafik yang serah kekat seperti itu ada pun ciri praktisnya apa ada tiga ayat munafiki salah sun tanda orang-orang tiga kalau dia bicara dusta kalau dia janji diingkar kalau dikasih amanat dia hianat itu ciri praktisnya tapi bukan berarti setiap orang yang dusta berarti berarti kamu munafik gak seperti itu jadi tidak bisa juga dipakai untuk menilai menghukumi orang yang kita tahu dia bohong sama kita